Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.39 Hijriah Minal izin malba izin mohon maaf Sebelumnya saya minta maaf Karena akhir-akhir ini saya jarang Upload video tutorialnya Dikarenakan banyak kesibukan ya teman-teman Semoga teman-teman masih bersabar Menunggu tutorial dari saya Nanti pasti ada update-nya ya Tetapi walaupun tidak di update juga Saya rasa bisa teman-teman setelah mengikuti tutorial Terakhir saya yaitu aplikasi penjualan ya Disitu kan sudah dibuat untuk menu Untuk penjualan barangnya Tinggal menu pembelian barangnya ya Itu tidak beda jauh Untuk prosesnya ya Teman-teman bisa latihan disitu Baik disini saya akan bercerita sedikit Tentang awal mula saya belajar coding Dan tentang pribadi saya sendiri ya Oke perkenalkan nama saya Parman Asli dari Nura Lahir tanggal 3 Begwari 1988 Sudah cukup tua ya Baik Awal mula saya belajar coding Sebelumnya saya ceritakan dulu Perjalanan saya dari Kampung, Jakarta ya Saya di Jakarta itu tahun 2009 Bekerja di salah satu kementerian di Jakarta Sebagai seorang security atau satam Nah Pertama kerja kerja itu tidak mengenal yang namanya komputer Ngetik itu gimana Itu tidak paham sama sekali Dan dari situ saya mulai bergerak Terinspirasi dari teman saya Yang lulusan TI Satu kantor ya Tapi dia beda Dia di staff, saya di security Saya banyak belajar dari dia Untuk Cara ngetik itu gimana Belajar buat Pertama kali belajar mitoset buatnya Nah dari situ saya kembangkan lagi Tahun 2011 saya melanjutkan kuliah di Salah satu perguruan tinggi di Jakarta Mengambil jurusan teknik informatika Dari bekel saya belajar microsoft office Nah jadi saya kuliah pun Belum mengerti coding itu apa Teknik informatika itu nanti belajarnya apa Saya tidak mengerti Saya Saya Kutuskan saja mengambil ilmu komputer Nanti yang paling poin belajar komputer itu Pada dasarnya saya itu Bisa komputer Nah ternyata setelah Masuk ke perguruan tinggi itu Banyak hal-hal yang saya tidak mengerti Pertama kali saya masuk kuliah itu Langsung ketemu yang namanya Matapia Pemograman desktop 1 Yaitu visual basic Wah Kaget saya waktu itu Tapi lambat laun saya mulai mengerti Mempelajari coding Searchnya seperti apa Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa PHP walaupun sedikit Dan tidak terlalu canggih Tapi saya bisa berbagi ke teman-teman semua Dan semoga bermanfaat ya Walaupun sedikit Apa namanya Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua Dari tutorial yang pertama itu adalah Aplikasi perpustakaan ya Setelah kasusnya Kemudian lanjut ke pengolahan kas Dan aplikasi penjualan yang praktek kemarin Tapi belum sempat selesai ya Nah itulah awal mula saya baca Saya terinfirasi dari Yuk Coding Media Dia membuat sebuah tutorial yang sangat bagus sekali Step by stepnya juga bagus Nah dari situ saya ingin Meniru caranya Berbagi ilmu Ya berbagi ilmu pada teman-teman semua Lewat tutorial video live coding Yang mungkin akan lebih mudah dipahami ya Daripada update untuk BDF Karena step by stepnya itu Mudah diikuti Nah itulah Awal mula saya yang sama sekali tidak bisa mengenal komputer Dan akhirnya Saat ini saya bisa Membuat aplikasi kecil-kecilan Ya Aplikasi kecil-kecilan Dan alhamdulillah banyak Orderan walaupun Kecil-kecilan juga Menambah riski Dan alhamdulillah juga Setelah saya lulus kuliah Dari security Dipindahkan ke bagian staff Alhamdulillah Bekat Keseriusan saya Sekarang saya mengeluarkan hasilnya Dan alhamdulillah Dari channel youtube saya ini Juga menghasilkan Rupiah Walaupun sedikit juga Tidak jadi masalah Buat tambah-tambahan Ya Itu teman-teman Mudah-mudahan Dengan cerita saya ini Bisa menjadi inspirasi Yang sama sekali Tidak bisa Komputer Setelah lulusan sama ya Saya memang tidak Bisa komputer sama sekali Dan Sekarang alhamdulillah Bisa membuat aplikasi Bila aku jadi kecil-kecilan ya Nah Itu teman-teman yang Pengen saya ceritakan Sedikit pengalaman saya Di dunia coding Oh iya Belajar saya dari mana Belajar saya itu Kebanyakan dari luar ya Dari ngoprek Coding-coding Ini sudah jadi Saya download Bila saya analisa Oh ini alurnya seperti apa Seperti apa Bila saya traktika Kemudian dari situ Saya bisa membuat aplikasi Seperti yang Ada di tutorial Yang teman-teman Lihat saat ini Oke Teman-teman Saya rasa itu aja Untuk Perkenalan saya Dari mana Saya mulai Baca Coding-coding Pokoknya ngoprek Ini teman-teman Sehari 2 jam Saya rasa Pasti Teman-teman Pasti bisa Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih